Sahabat jempol dimanapun anda berada, saya sekarang sedang berada di Aula Stikas Mampu-mampu komunikasi untuk di acara kandian di bawah NPD Sahabat jempol dimanapun anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar sasa untuk Indonesia Slogan itu menggema di gedung Aula Stikas Yarsi Lombok NTB Saat acara pisah kenal kabinda NTB lama dan baru bersama Laskar sasa Bertajuk doa untuk kabinda pada hari minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 siang Tanpa hadir dalam acara pisah kenal itu tokoh-tokoh adat Suasana terasa semakin magis dengan iringan tembang sasa Pementasan wayang dan atraksi gendang melek Laskar sasa pada angen Ketua Laskar sasa lalu taharudin menjelaskan kabinda NTB sebelumnya Insinyur Wahyudi Adi Siswanto merupakan Dewan Pembina Laskar sasa Yang telah membina selama lebih dari 2 tahun Lalu tahar mengakui bahwa selama ini Anggota Laskar sasa merupakan kelompok radikal yang sulit diatur Sejak mereka dibina kabinda kini menjadi mengerti bagaimana berbuat lebih bermanfaat Karenanya kata lalu tahar keberadaan Insinyur Wahyudi Sudah menjadi bagian dari keluarga besar Laskar sasa yang diharapkan akan terus membina Sebagai wujud dari komitmen bersama itu Maka Laskar sasa tegas lalu tahar berkewajiban terus mengawal semangat yang telah dibangunnya bersama Ini acara bisa apa namanya bisa sambut Bisa sambut Iya bisa sambut Berarti bukan kita berpisah tetapi beliau akan balik lagi sebagai keluarga Beliau dapat balik siap kita punya Membina kita di Singur Wahyudi Adi Siswanto Karena beliau sudah 2 tahun lebih memindah kita dengan sabar dan Alhamdulillah progres-progres yang dialami Laskar Sasakri selama dibina oleh Biyo sangat luar biasa mulai dari apa namanya, wakti sosial seperti apa namanya, peduli dengan keadaan rupiah COVID-19 ini dan dari awal tahun 2020 kita mulaikan program COVID-19 kalau kesan aja ya, mungkin kalau pesan, mungkin beliau akan mengatakan kita pesan mungkin kesan kita, Alhamdulillah dengan dalam pembina kita, insinyur, lalu di edisi Selonto, sangat luar biasa kami boleh beliau tugas keluar dan pulang sebagai keluarga kami dalam sambutannya, tokoh budaya Sasak, lalu Sajim Sastrawan juga mengakui bahwa insinyur Wahyudi telah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Sasak yang telah memberikan semangat baru bagi suku Sasak terkesan dengan sesanti, Laskar Sasak untuk Indonesia lalu Sajim mengatakan sesanti itu seolah berpesan bagi Indonesia bahwa Lombok ada Laskar Sasak yang akan mengawal Indonesia terlebih, kata Lalu Sajim, masih banyak yang harus dilakukan karena berdasarkan indeks pembangunan daerah NTB masih berada di peringkat ke-29 padahal, kata Lalu Sajim, Lombok merupakan pulau yang sebenarnya menjadi lalu lintas dunia karenanya, Lalu Sajim menegaskan sudah waktunya semua suku yang ada melebur menjadi satu dengan tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya masing-masing lebih lanjut, Lalu Sajim menjelaskan NTB mempunyai potensi melimpah yang tersebar di 137 desa dengan beragam kekayaan SDM dan sumber daya alamnya Lalu Sajim berpesan agar Laskar Sasak menghindari sikap eksklusif dan sanggup melebur dimanapun berada Kabinda NTB sebelumnya Insinyur Wahyudi Adi sesuatu MSI mengatakan di akhir tugasnya di NTB banyak pelajaran yang telah dipetiknya Wahyudi berkisah saat pertama kali meninjaukan kaki di NTB bertemu dengan saudara-saudara Laskar Sasak Selamat di bumi lombok, kata Insinyur Wahyudi merasakan kehangatan bersaudara dan saling menghadai sehingga merasa menemukan keluarga apa terkait dengan akhirnya lombok bergesuar yang digagasnya bersama Laskar Sasak Insinyur Wahyudi menjelaskan bahwa gagasan ini bermula dari keyakinan bahwa dari bumi sasa akan melahir peragaman baru karena Pancasila ini kalau tidak kembali ke nilai-nilai lombornya yaitu ada dan juga yang dia akan bercerap jadi kami harap pemuda-pemuda di seluruh Indonesia ini terinspirasi oleh Laskar Sasak sehingga mereka ikut mengawal nilai-nilai ada dan sudah ada di seherahnya semangat-sangat yang tahu bangga dengan kearifan lokal yang masing-masing sementara kabinda NTP yang baru Warah Winahya Hesos MSI dalam sambutannya menjelaskan bahwa kedatangannya ke NTP bukan menggantikan posisi Insinyur Wahyudi melainkan hanya melanjutkan program yang telah dijalankan bersama Laskar Sasak saya bukan penggantinya Pak tapi penggantusnya saya tidak bisa saya tidak bisa menggantikan sosok beliau yang sangat luar biasa beliau adalah senior saya jadi terserah saya hanya akan melanjutkan apa yang sudah beliau melakukan di sini demikian sahabat jempol salam sejahtera jangan lupa klik subscribe jempol lonceng komen dan bagikan agar channel ini terus berkembang salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!